Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi Pemirsa. Kabar kurang sedap menjadi oleh-oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G20 di Gujarat, India pekan lalu. Pada pertemuan itu, negara-negara anggota G20 sepakat kondisi ekonomi global belum kembali ke kondisi normal. Alih-alih bangkit, ekonomi global malah melemah. Kondisi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah Indonesia untuk mewaspadai efek domino dari pelemahan ekonomi global. Dan Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 27 Juli 2023, dengan tema Menahan Efek Domino Pelemahan Global bersama saya, Leonor Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redakse Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat. Karena kondisi ekonomi, kita terancam jadi tertular tidak sehat. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Jaka, beralih ke editorial Mas Jaka dan Pemirsa. Pada hari ini, diberi judul Menahan Efek Domino Pelemahan Global. Tadinya saya pikir bahwa pelemahan global atau resesi ya, sering dikatakan begitu, Mas Jaka, sudah usai begitu. Karena kondisi ekonomi di beberapa negara kan sudah mulai membaik ya, Amerika Serikat dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya, ini apakah kali ini benar-benar bahaya, juga bisa menular ke Indonesia, atau seperti apa sebetulnya? Ya, saya pikir peringatan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tidak bisa kita anggap remeh ya. Bahwa pelemahan ekonomi itu masih akan, kemungkinan masih akan terjadi. Dan sebenarnya tidak hanya dari satu sisi saja, beberapa sumber sebelumnya juga mengatakan bahwa ekonomi global akan gelap misalnya. Salah sentenya adalah yang dilakukan oleh Brumbak, akhirnya tahun lalu. Itu katanya bahkan akan ada 15 negara yang berpotensi untuk mengalami resesi, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia itu di peringkat 14 dan potensinya itu sangat kecil, hanya sekitar 3 persen. Jauh dibandingkan selilakan yang sampai 86 persen. Jadi saya pikir, meskipun kita sudah teruji beberapa kali kita mengalami krisis, 1998, 2007, 2011, juga kemarin soal karena kita dihampam oleh COVID, tapi kita berhasil bertahan, kita berhasil survive. Jadi berarti kita sebenarnya punya kemampuan untuk menghadapi krisis, tapi kita tidak boleh menyepelekan setiap peringatan, setiap warning, setiap prediksi-prediksi bahwa krisis akan terjadi dan kita harus bersiap diri sampai sekarang, dari sekarang. Baik, kita harapkan bahwa peringatan ini benar-benar diperhatikan kita semua dan kita akan membahas itu pada pagi ini, Mas Jaka dan Pemirsa. Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Juli 2023, menahan efek domino pelemahan global. Menahan efek domino pelemahan global Gambar kurang sedap menjadi oleh-oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors atau FMCBG G20 di Gujarat, India pekan lalu. Pada pertemuan itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara anggota G20 sepakat kondisi ekonomi global belum kembali ke kondisi normal. Alih-alih bangkit, ekonomi global malah melemah. Bahkan ekonomi negara maju yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi dunia juga sedang loyo. Hal itu terlihat dari Data Purchasing Managers Index atau PMI, negara maju yang banyak mengalami kontraksi. Sebut saja Jerman, Inggris, Jepang, Perancis, dan Italia. Begitu pula Afrika Selatan, Brazil, Singapura, dan Malaysia. Negara-negara itu bagian dari 61,9 persen negara-negara di dunia yang mengalami kontraksi PMI. Ada pula negara-negara yang manufakturnya mengalami ekspansi, namun lajunya sudah melambat. Jumlannya sekitar 23,8 persen, antara lain Tiongkok, Thailand, Filipina, India, dan Rusia. Kita boleh berbangga diri karena Indonesia bukan bagian dari 61,9 persen itu. Dalam survei PMI, manufaktur Indonesia masih masuk ke 14,3 persen negara-negara di dunia yang mengalami ekspansi, bahkan terus terakselerasi. Namun, tetap perlu dibuas padai. Para raksasa manufaktur yang tengah goyah itu adalah negara-negara yang selama ini memiliki pengaruh besar pada perdagangan dunia. Mau sedikit atau banyak, situasi mereka tetap menentukan kinerja perekonomian global. Pemerintah mesti mewaspadai efek domino dari pelemahan ekonomi global tersebut. Jika mau jujur, efek itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak akhir tahun lalu, saat tren surplus neraca perdagangan mulai menurun. Hingga Juni 2023, Indonesia memang berhasil mempertahankan surplusnya. Neraca dagang selama 38 bulan berturut-turut. Namun, saat harga-harga komoditas utama mulai menuju titik normal, pada paruh kedua 2022, nilai surplus terus turun hingga kini. Per Juni 2023, ekspor kita turun 21,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 20,61 miliar USD. Impor juga turun 18,3 persen menjadi 17,15 miliar USD. Hal itu tak lepas dari situasi ekonomi dunia yang melemah. Permintaan atas barang ekspor yang menurun, termasuk harga komoditas yang mulai turun. Pekan lalu, Asian Development Bank atau ADB telah mengingatkan pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan melambat pada tahun ini. Rendahnya permintaan global diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. ADB juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mentok di 4,8 persen, turun dibandingkan tahun lalu sebesar 5,31 persen. Normalisasi kegiatan masyarakat lewat pencabutan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19 juga tak banyak mendongkrak permintaan domestik. Dalam laporan ADB pula, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara diperkirakan melambat ke 4,6 persen pada tahun ini dan 4,9 persen tahun depan. Pemerintah tentunya harus mencari formula G2 untuk menghadapi suramnya situasi saat ini. Misalnya saja, dengan mencari pasar baru sebagai negara tujuan ekspor kita, Indonesia tak bisa melulu mengharapkan negara-negara besar sebagai mitra dagangnya karena ekonomi mereka sedang lesu. Jika berani, pemerintah mengambil langkah radikal, beralih dari ekspor, let growth menjadi domestic, demand let growth. Pemerintah juga harus mencari dan menggenjot sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru mulai dari hilirisasi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi, penggunaan produk lokal, akselerasi ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan UMKM. Sebuah upaya berat bagi pemerintah tentunya, apalagi di tahun politik seperti saat ini. Semua mahfum, para menteri yang berasal dari parpol saat ini juga dituntut fokus untuk memenangkan partai pada pemilu 2024. Namun demikian, para pembantu presiden harus tetap menomorsatukan kerja di kabinet sesuai sumpah jabatan. Membendung laju peleman ekonomi global perlu kerja keras para menteri, khususnya di bidang ekonomi. Jika tidak sanggup, angkat bendera putih dan mundur dari jabatan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagini Pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa yang masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan saat ini kita akan bertanya dulu, Mas Jaga, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan tenaga ahli utama bidang perekonomian dari kantor staf kepresidenan, Edy Briono. Pak Edy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Edy, ini peringatan terakhir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dari pertemuan G20 di India, bahwa ada ancaman ekonomi global melambat, signifikan, dan ini kalau tidak hati-hati juga bisa menular ke Indonesia. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya, itu kan sebenarnya bagian dari satu hal yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, gitu. Jadi, sulit sekali diprediksi. Dan sekarang ada yang memprediksi bahwa itu akan turun, ya itu bagian dari apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya, pasti terdampak lah kalau terdampak atau tidak, pasti terdampak. Karena ekspor kita kan terganggu, pasti ya, karena permintaan dunia itu. Tetapi, sebenarnya kita punya sesuatu yang selama ini sering dianggap sebagai masalah. Tetapi, sekarang kita sadari bahwa itu juga mengandung berkah juga. Yaitu PDB kita, pertumbuhan kita itu lebih banyak karena konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi dalam negeri, ya. Sehingga dampak dari persediaan yang terserah tentu saja berdampak dan tentu kita tidak inginkan, ya. Tetapi, kita yakin bahwa dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri dan juga reorientasi produk-produk kita, itu kita akan bisa mengatasi. Contohnya, produk turunan sawit lah kan. Sebenarnya kan ini bukan karena, tadinya bukan karena penurunan pertumbuhan global, tetapi karena ancaman boycott dari Uni Eropa kan, dan mereka punya undang-undang anti-deforestasi, sehingga mereka mengancam produk-produk turunan sawit tidak boleh diekspor ke sana. Sehingga kita kemudian mendorong pasar CPO ke dalam negeri untuk produksi biofuel dan sebagainya. Kita juga terus mendorong produk ilirisasi kelapa sawit menjadi lebih banyak lagi produk-produk turunannya. Jadi, saya pikir persoalannya adalah bagaimana kita mengantisipasi. Dan kalau sejauh yang saya tahu, si pemerintah sudah mengantisipasi itu. Oke. Tapi, Pak Edi, kalau kita lihat data, Pak, ekonomi Indonesia, PDB Indonesia di 2022, full year itu kan memang naik atau tumbuh 5,31 persen, tapi yang dicatat adalah konsumsi rumah tangga, Pak. Itu dari quarter ke quarter, triwulan ke triwulan, itu mulai turun, Pak. Ini kan harus di-warning. Bagaimana, Pak? Kalau konsumsi rumah tangga itu kan kita punya yang namanya ini ya, indikator yang sifatnya ke depan ya. Jadi, itu indeks sehagianan konsumen, juga indeks penjualan retail ya. Sebenarnya kalau secara keseluruhan, konsumsi kita masih bagus ya secara keseluruhan. Tetapi, memang ada satu hal yang kita harus perhatikan. Karena untuk kelompok menengah ke bawah dengan pendapatan 1-2 juta, itu susuk turun. Jadi, ini yang kita perlu perhatikan. Oleh karena itu, kita sudah sampaikan ya kepada pihak-pihak terkait ya. Untuk katakanlah, kalau untuk kelompok menengah ke bawah kan, salah satu inseninya kan bantuan sosial ya. Bantuan sosial ini supaya lebih disasar ke memang kelompok yang memang berhak. Sehingga penurunan potensi, penurunan konsumsi untuk masyarakat menengah ke bawah, ini kita bisa coba atasi. Tapi kalau secara keseluruhan sih masih, nggak naik ya, masih tumbuh tapi tumbuhnya tipis ya. Jadi, untuk saat ini masih tumbuh tipis. Keserak keseluruhan. Oke. Fenomena kelas menengah kelihatannya sudah mulai memakai, atau menggunakan, atau bahasa sederhananya memakan uang tabungannya itu bagaimana itu Pak? Ya, bagus dong. Kalau dari sisi perekonomian makhluk justru bagus. Kan selama pandemi, selama masih ada pembatasan mobilitas dan sebagainya. Itu kan banyak dana pihak ketiga di perbankan, artinya dana tabungan itu kan naik ya. Nah, sekarang waktunya mereka spend. Itu kan bisa kelihatan kok. Tempat-tempat wisata, kemudian di bisnis-bisnis restoran. Kita lihat di mal-mal, di berbagai tempat gitu ya. Itu kan sudah rame sekali. Jadi, itu kalau dari si makhluk sesuatu yang bagus ya. Orang yang punya uang banyak memang harus didorong untuk belanja. Jadi, tidak perlu khawatir ya untuk tahun depan misalnya gitu, Pak Edi, 2024, bahwa ekonomi Indonesia bisa seperti waktu kita COVID itu tidak sampai seperti itu ya, menurut perkiraan pemerintah? Enggak lah. Kalau seperti COVID, enggak lah. Kita tetap optimistik, tapi tetap harus waspada ya. Oke, waspada. Tetap positif, Pak. Tahun depan, Pak. Pertumbuhan, Pak. Kalau kami sih yakin tahun depan masih positif. Masalah besarnya berapa, nanti kita tunggu. Oke. Kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Tapi untuk saat ini, terima kasih. Kepala, maksud saya, tenaga ahli utama bidang perekonomian, kantor staf kepresidenan, Edi Priyono, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Mas Jagas, sedikit saja. Kalau melihat optimisme pemerintah, yang tadi dikatakan oleh Pak Edi, ini apakah memang situasi benar-benar aman atau seperti apa? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pusri itu kan tidak sembarangan ya. Bahwa mereka mengkutip dari pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentra di Kujarat. Jadi, ketika dari luar itu ada semacam warning bahwa pelemahan perekonomian itu masih akan terus menghantui, ya kita harus menggunakan itu sebagai pijakan bahwa kita tidak bisa main-main. Bahwa kita harus memberikan apa, memastikan bahwa ada antisipasi sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi. Kalau tadi Pak Edi, dia bilang katanya kita masih beruntung karena tingkat konsumsi juga masih tinggi, kita punya sumber daya alam, dan itu kan salah satu dari beberapa faktor kenapa kita selama ini bisa menghadapi sebuah krisis. Kita juga masih bisa diuntungkan dengan posisi ekonomi karena posisi kita di wilayah kita strategis. Kita juga diuntungkan dengan geopolitik karena kita tidak punya satupun negara yang bermusuhan dengan kita secara politik. Kita juga diuntungkan dengan formasi atau komposisi penduduk, di mana 65 persen itu adalah usia produktif. Kita juga masih punya sumber daya alam. Tetapi kan kita tidak bisa menjadikan hanya itu, hanya keuntungan-keuntungan itu untuk kita eksis dalam menghadapi setiap krisis. Harus ada terobosan-terobosan, harus ada langkah-langkah yang lebih maju sehingga ada semacam bantalan. Sehingga ketika faktor-faktor itu tidak lagi menguntungkan, kita punya faktor yang lain untuk bisa kita jadikan sandaran. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Jaga dan kita akan lanjutkan. Pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Indonesia. Dan saat ini waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Mbak Jaka. Selamat pagi, Pak Tasrik. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, silakan, Pak. Ya, saya melihat apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pasca pertemuan Menteri-Menteri Keuangan G20. Ini satu warning yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutusnya kepada Presiden. Karena kita lihat, jangan sampai pelemahan ekonomi global itu bertampak kepada negara kita, di mana kondisi negara kita, hutan kita sudah sangat membengkak, ekspor kita kurang, kemudian import kita yang terlebih banyak daripada ekspor. Ini harus dijaga kestabilan ekonomi kita. Karena kita tahu, Mbak Jaka, jabatan Presiden ini tinggal 14 bulan. Nah, sekarang sudah masuk tahun politik. Kita melihat hampir hari-hari boleh berurusan dengan perusahaan cawe-cawe politik, sementara ekonomi kita harus dijaga. Karena hutang kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Itu akan menjadi berbahaya kalau itu tidak diperhatikan. Jadi saya berharap Menteri-Menteri Keuangan segera fokus bagaimana meningkatkan ekspor dan mengurangi import. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Silakan, Pak, pendapat Anda bagaimana ini, Pak? Ya, kalau pendapat saya, karena saya yang sering tiap hari boleh katakan saya sering bertemu dengan teman-teman yang pemilik pabrik, pengusaha-pengusaha, semua mengeluh saat ini. Ya, rata-rata mengeluh, kenapa? Karena memang permintaan dari luar negeri, misalnya dari Eropa, ataupun dari RRC, itu barang-barang ekspor kita itu sangat menurun. Ya, secara khususnya itu kayu. Kayu karet itu, ya, kayu karet itu sekarang di RRC itu stop, tidak meminta lagi. Apalagi juga yang di Eropa sana. Nah, di Eropa itu produk-produk kayu kita, pada umumnya mereka tidak membeli untuk sekarang ini. Tidak beli dulu. Makanya, untuk pabrik-pabrik kayu ini sekarang sangat terasa. Jadi, banyak mereka PHK, PHK yang punya pekerja. Kemudian lagi juga, sekarang kita lihat banyak yang kena PHK masyarakatnya. Mereka sekarang apa? Ciptakan pasar-pasar tradisional yang baru. Akibatnya apa? Lebih banyak penjual daripada pembeli. Sekarang kita lihat di, ya, medan sekitarnya lah. Medan sekitarnya. Apalagi kita sekarang lihat produk-produk dalam negeri itu, seperti telur dan yang lain-lainnya itu mahal. Jadi, daya beli masyarakat sekarang sangat rendah. Ya, kenapa penghasilan mereka tidak ada? Ya, apalagi barang-barang mahal. Sehingga mereka itu sangat rendah sekali. Kita lihat sekarang, pengemis sangat, gelatangan pengemis itu, wah, sangat banyak. Sekarang kita duduk di mana makan saja, berdatangan peminta-peminta itu. Belum lagi efek. Kalau di Kota Medanin sekarang, dengan begal, ya, begal yang begitu banyak. Karena itu sangat terasa waktu malam hari, orang-orang yang jual makanan, malam hari itu terasa sepi sekali. Orang sudah tidak berani keluar. Jadi, efek-efek yang sedikian ini, apalagi belum lagi efek dengan yang global, domino global ini, kita pokoklah kepada pemerintah sekarang. Pak Sukiwi. Yang barusan Anda ceritakan, Pak, itu kan, apa, cerita dari teman-teman Pak Sukiwi, pengusaha, itu permintaan itu turun seberapa banyak, Pak? Apakah sampai separuh, atau baru 30%, atau bahkan lebih? Ada gambarannya tidak, Pak Sukiwi? Sudah lebih dari separuh. Lebih dari separuh permintaannya turun dari luar negeri? Sama sekali, ada yang sama sekali, tidak ada permintaan lagi, tidak ada ekspor, ekspor sudah berhenti. Oke, oke. Ini kelihatannya, oke, Pak Sukiwi, itu kelihatannya fenomena sesaat, atau mungkin bisa berlanjut, katakanlah hingga akhir tahun, kalau menurut teman-teman Anda yang pengusaha itu, Pak Sukiwi? Wah, ini bisa panjang, Pak. Karena apa? Masalah sekarang perang Ukraina dengan Soviet ini juga sangat berhasil. baru, belum lagi, kita kalah saing dengan C6 dan RRC, produk C6 dan RRC itu jauh lebih murah. Mereka tidak mau membeli barang-barang produk kita, dan sekarang boleh datang ke Medan, banyak ruko yang mau dijual, banyak juga pabrik-pabrik yang mau dijual. Mereka banyak yang pinjam bank, sudah tidak sampai bayar bank. Inilah akibatnya. Kalau tidak pemerintah cepat, ini bahaya, sangat bahaya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapat dan juga testimoni ini, Mas Jokowi. Dari lapangan di Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Kalau memang ini kan bisa jadi fenomena sesaat, bisa juga permanen. Atau seperti yang diceritakan Pak Sukiwi, mungkin ada sebagian pengusaha mengalami, tapi ada juga yang tidak mengalami. Untuk mendapat gambaran yang real, supaya kemudian kita tidak optimistis berlebihan, tapi juga tidak ketakutan berlebihan, paranoid itu bagaimana ya, Mas Jokowi? Ya, kalau kita lihat data yang kita sampaikan di editorial, yaitu kan per Juni 2023 kan ekspor kita itu turun 21,2 persen. Seperlima ya? Ya, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi sekitar menjadi 20,61 miliar USD. Ini merupakan fakta yang tidak bisa kita bantah. Dan itu mengkonfirmasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukiwi, bahwa memang kita itu semakin kesulitan untuk menjual barang-barang kita ke luar negeri. Ya, salah satunya apa ya? Karena pelemahan ekonomi global, tidak mungkin negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita ketika mereka sibuk untuk berjuang mengentaskan diri dari krisis atau mempertahankan dari ekonominya, ya mereka mengerem dululah pasti untuk mendatangkan barang-barang dari luar termasuk dari negara kita. Jadi ini fakta yang saya pikir tidak bisa dikesampaikan begitu saja oleh pemerintah. Betul bahwa kita tidak boleh punya ketakutan yang berlebihan, tapi kita juga jangan percaya diri terlalu berlebihan juga. Karena negara kita itu kan masih sangat gampang terpengaruh oleh situasi di luar negeri. Ketika luar negeri itu mengalami kuncangan, kita juga akan terkena kuncangannya. Persoalannya apakah kita akan selalu hanya berharap pada konsumsi dalam negeri misalnya? Apakah kita hanya bisa berharap pada mengoptimalkan sumber daya alam misalnya? Untuk jangka pendek mungkin bisa, tetapi kalau untuk jangka panjang saya pikir ya harus kita pikirkan ulang lagi. Kalau kita ingin meningkatkan konsumsi dalam negeri, kan banyak juga yang sekarang hidupnya juga kesulitan. Salah satunya pemerintah kemudian terus memberikan bantalan sosial. Apakah kita sanggup terus-terusan begitu? Itu kan harus kita pikirkan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani, apa yang disampaikan oleh hasil survei Bloomberg misalnya, kemudian tadi juga dipertegas oleh para penerbun, ya tidak boleh kita anggap remeh. Tadi Pak Sukiwi menggarisbawahi soal kita ini masuk di tahun politik, Mas Jokowi. Dan kita lihat ya setiap hari pemerintahan itu tidak jauh-jauh dari koalisi, calon presiden, calon wakil presiden, siapa ketemu siapa. Jarang yang, atau bahkan belum pernah saya mendengar bahwa menyoroti ini ada sekian ruko yang kalau memang benar yang dikatakan Pak Sukiwi itu yang sudah dijual karena tidak sanggup lagi untuk berusaha. Ini kan bahaya sekali kalau fokusnya ke politik saja. Bagaimana, Mas? Ya, bahkan sekarang Menteri-Menteri Ekonomi yang seharusnya ngurusin Menteri Ekonomi lebih sibuk ke urusan politik. Coba kita lihat kan, Menteri yang mengurusi BUMN, kemana-mana, pariwisata, investasi, bahkan tidak hanya untuk kontestasi 2024 untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya mereka juga begitu bersemangat untuk ya, ke partai politik. Mereka lah, dan kita juga belakangan juga juga tahu kan ada salah satu partai yang lagi berkuncang juga. Sedang rame rumahnya. Lagi rame rumahnya dan ada beberapa Menteri yang seharusnya lebih fokus mengurusi ekonomi, dia sibuk juga ke arah situ. Jadi, tolonglah pemerintah itu kan mereka dibayar oleh rakyat untuk betul-betul mengurusi apa yang harusnya diurusi. Jangan malah mengurusi yang semestinya tidak diurusi, dan ya kita khabar rakyatkan kalau tadi ada dari Pak Sukiwi misalnya, Pak Tasrik juga misalnya, itu mengatakan bahwa ya kita itu belum terlalu baik, kehidupan kita itu harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Masalahnya persepsi itu kan dibangun juga ya, Mas Jaga. Kalau saya asumsikan bahwa apa yang tadi dikatakan tenaga ahli utama KSP, kantor staf presiden Pak Edi Priyono sebagai gambaran umum dari pemerintah bahwa sangat optimis melihat pertumbuhan ekonomi ini, melihat kegiatan ini, dan kelihatannya sama sekali tidak mewaspadai dengan seksama, ini kan bisa juga bahaya ya, bisa meninabobokan kita semua. Kemudian ketika krisis global ini benar terjadi, dan masuk ke Indonesia, nanti seperti waktu kita menghadapi COVID tempoh hari itu, Mas Jaga. Kita sempat mengatakan kita kuat, kita kebal, kita minum jamu, kita tidak kena. Begitu masuk, begitu banyak yang mati dari antara kita. Bagaimana mencegah hal itu? Iya, saya pikir kalau menurut saya lebih baik kita paparkan saja apa adanya ya. Jangan terlalu ditutup-tutupi ketika ada faktanya, ada ancaman apa, krisis global yang bisa berdampak ke kita, ya sampaikan saja ke pemerintah, ke masyarakat, bahwa situasinya begini, tetapi kita sudah melakukan sejumlah antisipasi seperti ini. Saya pikir itu lebih fair daripada kita seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Seolah-olah bahwa pemerintah itu betul-betul sudah siap untuk menghadapi situasi terburuk apapun. Kalau kita belajar dari pengalaman tadi, Bung Leo sampaikan ketika kita menghadapi COVID waktu itu, bagaimana antar menteri malah menjadikan COVID itu barang candaan, faktanya ketika masuk ke negara kita, kita kelimpungan, pemerintah babak belur tidak bisa melakukan apa-apa, ribuan rakyat kita meninggalkan, tentu tidak kita inginkan hal seperti itu terjadi lagi. Jadi pemerintah betul tidak ingin menakuti pemerintah, tetapi jangan menakuti masyarakat, tetapi jangan juga membuat kita dengan antisipasi yang harus kita lakukan. Persisnya apa ya yang perlu kita lakukan? Apakah misalnya kemudian, kan begini Mas, tadi Pak Edi bilang kalau konsumsi itu justru bagus, karena itu artinya mendorong ekonomi. Benar sih, tapi kan ketika uang yang dipakai untuk belanja itu, tidak ada lagi isi ulangnya, artinya tidak ada kegiatan ekonomi produktif, pada waktunya kan uang akan habis, belanjanya selesai. Nah bagaimana supaya kemudian kita bersikap dengan seksama, karena kalau kemudian kita ketakutan, akhirnya semua tidak belanja, ya ekonomi benar-benar melambat, betul ya? Bagaimana Mas? Ya saya pikir pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, dan itu harus kita lihat secara positif juga. Ada mungkin soal hilirisasi ketika barang tambang kita tidak bisa kita obrol lagi di luar negeri, tapi dengan nilai tambah, tadi Pak Edi juga katakan dijual di dalam negeri, itu bagus, tetapi itu kan sebenarnya butuh waktu yang untuk panjang, kalau kita untuk mendapatkan benefit seperti itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita pemerintah itu betul-betul meyakinkan ke masyarakat, begitu betul-betul membantu masyarakat agar mereka bisa bertahan, agar mereka tidak terus-menerus uangnya habis, ya kalau uangnya habis tingkat konsumsinya tadi tidak ada lagi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana orang-orang yang harusnya fokus, pemerintah harus fokus, tapi fokusnya ke hal yang lain, paling persis adalah 14 Februari 2024. Kita bahas di bagian berikut, Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari Editorial Medi Indonesia Tepagi ini, dan kalau kita melihat, Mas Jaka, sebetulnya fokus itu kan menjadi sesuatu yang sangat sulit ya. Saya terus terang, barusan hampir salah sebut, saya mau menyebut program yang lain, Economic Challenges. Hanya dua program yang saya suka bawakan saja, saya susah fokus. Bagaimana dengan seorang Menteri BUMN, yang kemudian menjadi Ketua Umum PSSI, yang juga disebut-sebut berusaha untuk menjadi RI2, misalnya ini contoh ya, kan ada sekian menteri yang lain, untuk kemudian fokus menangani BUMN, kelangkaan LPG saja kan akhirnya katanya mau ditegur. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir sebenarnya kalau kita kembalikan, ini kan sebenarnya dari pucuk pimpinan ya. Ya, maaf-maaf saja, sebenarnya kan Pak Presiden itu kan memberikan kekeluasaan kepada para pembantunya untuk merangkap jabatan. Saya pikir, apakah iya, logikanya ketika satu kepala mengurusi satu pekerjaan, dengan mengurusnya dua, apalagi tiga, ya pasti akan lebih bagus kalau mengurusi satu pekerjaan. Fokus saja. Apalagi itu pekerjaan intinya, pekerjaan yang diberikan oleh rakyat, mendapatkan gaji dari rakyat, ya harusnya mengoptimalkan saja di situ. Untuk rakyat? Untuk rakyat, tidak terpecah kemana-mana. Bolehlah umpamanya merangkap jabatan, tetapi ya jangan kemudian terus melebar kemana-mana lagi. Kalau umpamanya ada pekerjaan lain, kemudian dikaitkan dengan apa, apa keinginan mereka untuk berkontestasi, ya saya pikir semakin tidak benar. Pak Presiden pun juga saya pikir akan lebih bagus ketika masa jabatannya tiga sekian bulan. Ya fokus saja apa yang harus mereka kerjakan, tidak usah terlalu sibuk juga mengurusi masalah politik. Biarkan politik-politik itu diberikan mereka oleh yang mengharusnya mengurusi, ya partai-partai politik diberikan saja kekuasaan untuk menentukan cawapres-cawapresnya. Saya pikir Presiden sudah tidak perlu lagi terlalu jauh untuk mengurusi masalah itu. Karena ketika Presiden juga fokus pada pekerjaannya, ya Menterinya mau gak mau juga harus fokus pada pekerjaannya. Tetapi ketika Presiden energinya terpecah juga mengurusi masalah-masalah politik, ya mau tidak mau Menteri-Menterinya juga melakukan hal yang serupa. Salah satu pertimbangan yang saya tahu dan memang sudah dilakukan selama ini saat memilih Menteri Keuangan adalah dicari seorang yang teknokrat, yang biasanya itu tidak terlibat partai politik, bukan kader ataupun yang lain. Dan kalau kita lihat seorang Sri Mulyani, itulah mungkin berkah untuk bangsa kita ini, bisa fokus di pekerjaannya. Tapi kalau warning atau peringatan awal yang disampaikan Menteri Keuangan ini, dianggap itu kita aman kok, tidak dianggap dengan serius, dengan fokus, ini bagaimana nasib ekonomi bangsa kita ini? Ya, lagi-lagi nanti kalau terjadi apa-apa kan rakyat yang jadi korban. Jadi semestinya tidak perlu lagi, tidak perlu menunggu kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang pasti yang harus dilakukan adalah mencegahkan kejadian itu tidak menimpa kita. Ya salah satunya adalah fokus. Dulu ketika periode pertama, saya sangat-sangat senang ya ketika Pak Jokowi itu dengan tenggas, bahkan untuk merangkap jabatan di partai politik pun, itu kan tidak boleh waktu itu Menteri-Menteri. Menteri harus memilih waktu itu ya? Waktu itu harus memilih, dan itu seharusnya yang dilakukan. Karena ketika Menteri itu diangkat sebagai pejabat negara, ya segala yang dia miliki ya harusnya diberikan kepada negara. Tidak boleh ke partai-partai politik, tidak ada jurus. Tetapi kan belakangan itu kan ketentuan, ketegasan itu kan diperlonggar. Bahkan boleh merangkap jawab ketua umum partai politik, pengurus teras partai politik, bahkan ya mengurus organisasi-organisasi lain yang justru ya pasti memecah konsentrasi. Dan sebetulnya tidak terlalu relevan dengan tugas pokoknya sebagai Menteri. Dan bahkan organisasi-organisasi itu kan ditengarai atau diduga sebagai kendaraan politik juga. Itu kan yang tidak bisa kita biarkan. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani memberikan peringatan bahwa kita tidak boleh tenang-tenang saja itu tidak boleh kita anggap sepeles. Baik, kita harap kita bisa benar-benar waspada supaya tidak tertular efek pelemahan ekonomi global. Mas Jaga, terima kasih. Sama-sama. Sudah di tempat ini, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemisah pemerintah harus mencari dan menggenjot sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mulai dari hilirisasi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi, penggunaan produk lokal, percepatan ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tengah tahun politik, para pembantu presiden harus tetap menomorsatukan kerja di kabinet karena itulah isi sumpah jabatannya. Membendung laju pelemahan ekonomi global perlu kerja keras para menteri, khususnya menteri bidang ekonomi. Jika tidak sanggup, angkat bendera putih dan mundur dari jabatan. Saya Leland Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jaga kesehatan Anda. Terima kasih.